Terima kasih kembali lagi dengan kami penida ofisial. Senang bertemu kalian semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kami akan menemani Anda di berita terbaru dan terupdate hari ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga. Ganjar Pranowo Mahfud MD Telah tiba di Mahkamah Konstitusi MK untuk mengikuti sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024. Senin 20-24-2024 Ganjar berharap agar majelis hakim MK diberikan kekuatan untuk mengambil keputusan yang paling objektif. Ganjar menyatakan Kita harus memberikan kepercayaan kepada majelis hakim karena mereka memiliki kemerdekaan untuk memutus. Dan saya doakan agar mereka semua kuat dalam memberikan putusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara. Ketika ditanya apakah yakin atau tidak MK akan mengabulkan permohonan dalam sengketa ini, Ganjar memilih untuk tidak banyak berkomentar. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa semua pihak harus mempercayakan majelis hakim MK untuk memberikan putusan yang objektif. Sidangnya sudah berjalan, hari ini saya dan Pak Mahfud beserta seluruh tim hukum datang untuk mendengarkan putusan itu saja, tambahnya. Sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 akan dimulai pada Senin pagi pukul 09. 00 Waktu Indonesia Barat Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaymin, juga dijadwalkan hadir dalam sidang hari ini, Sementara pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, tidak hadir. Demikianlah berita kali ini. Kami dari penidak ofisial mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada berita selanjutnya.